Wama umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin Kalau kita lakukan atau tidak itu hidayah dari Allah Karena mau kita sampaikan juga seribu dalil Kalau tidak ada hidayah, tidak mungkin kita lakukan Tapi kita mau berbicara hukum tanpa mujamalah Tanpa mau menutup-nutup atau takut Atau karena ada pengurus masjid yang tanya Tanpa itu semua Kita sampaikan secara huja saja Orang mau lakukan atau tidak, hidayah dari Allah Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Hukum isbal, dosa, haram Kenapa bisa katakan haram? Karena Nabi ancam dengan neraka Orang bilang sunnah Tidak ada sunnah di ancam dengan neraka Kata Nabi SAW Apa yang dibawa mata kaki berupa pakaian Dia di neraka Tidak ada sunnah yang di ancam dengan neraka Tidak ada Sunnah yang di ancam dengan neraka Ini satu dalil Apalagi ada dalil lagi yang lebih dari itu Bahwa al-musbil Orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah mata kaki Itu Allah tidak akan melihatnya di hari keaman Allah tidak akan mencucikannya Di hari keaman Tidak akan melihat Ini kan ancaman Berat Padahal nanti Kebahagiaan seorang-orang Orang-orang yang beriman Adalah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengajak bicara kepada mereka Itu kebahagiaan Orang yang beriman Tapi orang yang isbal Tidak Ini ancaman keras Dari Nabi Muhammad SAW Ia menunjukkan Bahwa isbal itu Adalah wajib Hukumnya berdosa Kalau orang tidak lakukan Kalau orang tidak lakukan Ini Hukum asalnya Jangan lupa subscribe, like, dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share